Masih di Kompas Petang bersama saya Friska Klarissa. Saudara anggota EXCO PSSI Haruna Sumitra mendadak viral diperbincangkan di media sosial. Tagar Haruna Autun menggema di lini masa Twitter. Anggota EXCO PSSI Haruna Sumitra menjadi sasaran warga net karena komentarinya terkait hubungan pelatih tim Nas Shin Taeyong dengan PSSI yang mengalami deadlock. Haruna juga disorot saat berkomentar soal pola permainan dan cara melatih Shin Taeyong yang tidak sama dengan yang diterapkan Klub Liga 1. PSSI mengomentari kegaduhan Tagar Haruna Aut, Federasi Sepak Bola Tanah Air menyebut bahwa komentar anggota EXCO PSSI Haruna Sumitra itu pandangan pribadi. Tagar Haruna Autun muncul dipicu oleh komentar Haruna dalam sebuah podcast. Ia menilai sepak bola tanpa prestasi itu tanpa ada artinya. Soal Tagar Haruna Autun menggema di media sosial Twitter, warga net menilai kritik Haruna hanya mengganggu fokus persiapan tim Nas di bawah asuhan pelatih Shin Taeyong. Warga net pun menyuarakan Haruna untuk mundur dari kepengurusan PSSI. Lalu apa sebenarnya maksud kritikan dari EXCO PSSI Haruna Sumitra kepada Shin Taeyong? Kita tanyakan langsung bersama anggota EXCO PSSI Haruna Sumitra dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore Bapak-Bapak. Apa kabar Pak Haruna juga Bung Joy? Baik, baik. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ke Pak Haruna dulu karena Pak Haruna yang lagi banyak diperbincangkan di media sosial ada Tagar Haruna Aut. Nah Pak Haruna apa menanggapinya? Dan seperti apa sebenarnya maksud dari kritik yang disampaikan untuk pelatih Shin Taeyong? Jadi dalam proses diskusi itu kan biasa ada diskursus, ada pro kontra itu biasa. Hanya saja yang kita berharap adalah argumentasi misalnya juga dibahas dengan argumentasi. Jangan kemudian masuk kepada anak-anak pribadi, kemudian menyerang hal-hal yang sepatnya pribadi. Ikinya anak saya, istri saya kemudian diserang habis. Ini kan juga tidak berkarakter. Saya menyampaikan sesuatu atas tugas dan tanggung jawab saya sebagai eksekutif komite untuk memberikan maksudan kepada tim nasional bahwa ada persoalan yang sama-sama harus kita dudukkan. Bahwa kita tidak jalan konteks untuk mengevaluasi kemudian mau memecat STI sama sekali tidak. Karena sudah ada kesepakatan di ESCO maupun di PSSI itu bahwa STI sampai dengan 2023 sesuai dengan kontraknya minimal itu. Dan itu ada jaminan yang sudah diberikan oleh PSSI kepada STI. Tetapi lebih dari harga kinerja kan kita juga harus sama-sama duduk bersama bahwa ada soal yang kita berikan masukan kan itu biasa saja. Nah Bung Joy melihat seperti ini pro kontra di media sosial soal kritik dari ESCO ini wajar dan apa substansinya yang Bung Joy Soroti? Ya saya sudah melihat podcast itu lengkap ya. Dan sebetulnya tidak ada masalah yang cukup signifikan untuk diributkan. Kalau misalnya ESCO, Haruna sebagai ESCO meminta Sintayong untuk lebih berprestasi, untuk jadi juara dalam konteks target, ya itu wajar-wajar saja. Justru yang saya belum dengar itu apa sebetulnya respon dari Sintayong dengan kritik itu. Kalau Haruna bilang responnya itu tersinggung dan macam-macam tersinggungnya sampai batas mana. Kalau cuma batas saya tersinggung lalu dia kemudian karena saya punya argumentasi A, A, B, C, D gitu ya maksud saya wajar-wajar saja. Dan itu ya kan proses dialog di dalam federasi. Nah itu bukan masalah yang besar. Yang masalah besar seandainya misalnya ada ESCO yang mengatakan kalau tidak juara kamu akan dipecat. Kalau ada kata-kata itu yang pasti yang sangat akan menjadi pro kontra ya kan. Karena kan Sintayong memang kalau Haruna bilang tadi tetap pada kontraknya, PSSI juga komit pada itu, ya kalau itu tidak masalah. Nah problemnya adalah meminta Sintayong membawa tim menjadi juara, sudah berkaca belum kepada kualitas kompetisi di dalam. Nah itu persoalan kalau buat saya itu jauh lebih persoalan. Nah persoalan ini apakah dulu disuarakan langsungkah ke Sintayong dan bagaimana responsnya sebagai seberapa besar ketersinggungan yang dimaksud itu Pak Haruna? Boleh tolong agak keras suaranya Pak Haruna karena tadi agak kecil suaranya, silakan. Jadi begini, kita itu memberikan masukan kepada SDY tentang problem rekrutmen, problem proses latihan dan keluhan-keluhan. Ini kan sebetulnya feedback dari keluhan-keluhan SDY yang selama ini diluntarkan lewat media sosial juga kan. Bahwa pemain tim nasional yang datang tidak siap, pemain tim nasional yang datang pasirnya jelek, pemain tim nasional yang datang tidak ada striker dan lain sebagainya. Itu kan kemudian kita juga mendapat masukan dari pelatih-pelatih Liga 1 bahwa kita juga ambil feedback dan itu diskusi biasa tidak ada yang luar biasa. Saya juga tidak pernah kemudian nge-blind kepada SDY bahwa Anda jelek, Anda harus mundur, Anda tidak ada sama sekali kalimat-kalimat. Tidak ada itu ya? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Sehingga dalam konteks itu apa persoalan yang ada, kita tidak sama sekali menyinggung hal yang substansi itu. Ketersinggungan SDY itu sampai hari ini juga saya juga, poinnya saya juga tidak tahu. Dari penerjemahnya itu hanya menyampaikan bahwa put SDY cukup tersinggung dengan pernyataan Pak Arumna. Saya tanya, tersinggungnya di mana? Apa pernyataan saya yang salah? Kan gitu kan. Tidak dijawab juga kan gitu kan. Itu. Bung Joy melihat ini bisa jadi apa ya, kita katakan hal yang menghambat komunikasi atau tidak antara EXCO dengan SDY? Ya, pasti ada masalah komunikasi karena SDY kan tidak fasih berbahasa Inggris. Dia selalu pakai penerjemah. Barangkali penerjemahnya juga tidak utuh menerjemahkan itu. Tapi kembali ke sebetulnya, kritik-kritik SDY terhadap tim Nas itu sebetulnya ya kritik yang sangat mendasar. Kalau kita lihat, kalau dia bilang bahwa pemain-pemain tim nasional passing saja belum beres, itu kan yang dia rasakan. Dia amati. Dia tuh pelatih kelas dunia loh. Ya kan, bukan pelatih abal-abal. Dia tuh pelatih kelas dunia, pernah membawa Korea Selatan ke piala dunia. Jadi pasti analisisnya pasti ya sudah A1 gitu loh. Ya, itu yang kalau buat saya, itu kritik bagus. Buat ESCO PSSI, buat kita, stakeholder sepak bola, bahwa memang mutu kompetisi kita masih jauh dari harapan pelatih kelas dunia. Nah, kalau kita mau jujur, ya bagaimana kita menghadapi itu, ya kan, merespon itu. Pelatih-pelatih di Liga 1 juga jangan tersinggung, karena memang faktanya kan jelek. Ya kan, faktanya kan memang belum memenuhi standar untuk bersaing di level internasional. Oke, nah, kalau tadi kritik dari Shin Taeyongnya sudah dicerna dengan baik atau tidak? Atau diterima dengan baik atau tidak oleh EXCO? Dan sebenarnya ada deadlock atau tidak sih, Pak Haruna? Apapun istilahnya, bahwa pembahasan itu belum tuntas. Jadi, saya mengatakan deadlock itu karena belum tuntas, kan, gitu kan. Apa diskusi yang tidak tuntas itu apa namanya? Istilahnya deadlock, kan, gitu. Hari itu ada banyak hal yang mesti kita dalemi, tetapi SDY ada pesawat, jam 4 sore dia harus berangkat ke Bali. Dan itu akhirnya berhenti, kan, gitu kan. Nah, berhenti itu akan kita tindak lanjut dalam 2-3 hari lagi setelah dia selesai dari Bali, baru kita lakukan. Saya kunjungi dengan Mas Joy tadi, ini soal komunikasi, sehingga konteksnya nggak dipahami, kan, gitu kan. Komunikasi itu ada banyak, kalau memahami konteksnya maupun komunikasi secara verbal. Jadi, sampai dengan hari ini, sejak SDY itu melatih tim nasional, belum ada kemudian rapat sinkronisasi program tim nasional itu dengan pelatih-pelatih klub Liga 1. Sehingga pelatih-pelatih klub Liga 1 itu tahu apa yang diinginkan oleh SDY. Apakah kemudian disiapkan dari segi apa, itu tahu ini soal komunikasi sekali lagi yang harus kita benahikan, gitu kan. Kendalanya sebatas komunikasi, Kak. Bung Joy melihatnya? Ya, memang ada masalah komunikasi. Dan kalau soal sudah masuk ke level teknis, ya, ini memang bukan urusan lagi, dalam tanda kutip, bukan urusan lagi ESKO. Itu urusannya direktur teknik, karena direktur teknik kan yang tahu apa program dari tim nasional, apa program dari pelatih-pelatih di Liga 1, terutama. Karena sumber pemain tim nasional kan dari Liga 1, direktur tekniknya ini yang musti menjembatani. Kalau tidak ada komunikasi antara direktur teknik dengan Sintayong dan timnya, ya sampai kapanpun pelatih-pelatih Liga 1 itu tidak pernah sinkron dengan SDY. Karena SDY kan sebetulnya dia punya program sendiri. Nah, itu harus disinkronkan. Kalau menurut saya, karena dia levelnya memang sudah lebih tinggi dari pelatih-pelatih yang ada di level Liga 1, ya harusnya bisa komunikasi lebih jelas problemnya. Apakah komunikasi itu sudah diusahakan semaksimal mungkin. Kalau belum, ya harus segera. Dan itu tugasnya direktur teknik. Itu tugasnya direktur teknik eksko terlalu dalamkah, Pak Haruna, untuk masuk ke dalam hal teknis tadi? Ya, dalam diskusi itu juga ada direktur teknik. Jadi, saya memberikan kritik itu, sekaligus juga memberikan kritik kepada direktur teknik untuk bisa membuka komunikasi itu semakin baik. Sehingga tidak ada kebuntuan antara para pihak di sini ini. Semua harapannya sama kok. Mau SDY, mau netizen, mau kita semua eksko ini semua harapannya sama. Kita ingin tim nasional ini lebih baik, lebih berprestasi, lebih progres. Kalau prosesnya seperti ini kita nikmati, ya kita nikmati drama sama, kan begitu saja. Nah, kalau niatnya semuanya sama, tapi sejauh ini kendalanya di mana, Pak Haruna? Ya, saya katakan tadi, soalnya ada pada soal komunikasi. Bahwa selama ini SDY selalu, bahasa saya ya, nge-blim. Membuat blim kepada pemain-pemain nasional lokal kita, nge-blim kepada sistem kompetisi kita. Kalau kompetisi kita ini kurang baik, mari kita benahi bersama-sama. Saya ingin menyampaikan bahwa SDY ini sekarang menjadi bagian daripada sepak bola Indonesia. Menjadi bagian daripada PSSD, sehingga ketika ada kritik masukannya itu, mari kita bersama-sama untuk saling membenahi kurangnya kita apa, sehingga kita juga bisa sama-sama membenahi lebih baik lagi, kan gitu. Bung Joy melihatnya itu blaming atau kritik yang konstruktif? Ya, menurut saya dia, apa ya, bluffing ya. Bluffing dalam arti positif ya. Karena kalau dia bilang, kalau pemain level tim nasional passing saja belum beres, pasti ada sesuatu yang tidak beres juga di kompetisi. Ya kan, entah itu metode latihannya, entah itu disiplin. Kan Sintayong juga bukan cuma masalah teknis yang dia keluhkan, kan. Masalah persiapan, baru datang masih ngobrol dan segala macam. Kalau di Korea tidak ada seperti itu. Jadi mereka tuh begitu datang ke tempat latihan itu, siap. Nah itu kritik yang menurut saya bagus kok, nggak usah tersinggung, eksko juga gitu loh. Karena itu kan, ini kan tim nasional ini kan mahkota. Kalau kompetisi ujungnya bukan tim nasional, lalu ujungnya apa? Nah, orang-orang dari kompetisi yang ditarik ke tim nasional itu harus yang the best. The best of the best. Sehingga kemudian dia attitude-nya juga the best. Perilakunya the best. Cara latihannya the best. Nah, itu yang tidak didapatkan oleh Sintayong. Saya kira itu hal yang normal. Karena dia kan, dia strukturnya, dia itu kualitasnya udah tinggi banget. Sehingga dia menuntut kualitas yang tinggi dari pemain tim nas. Itu wajar dan itu harus jadi pecut. Dengan kritik mendasar tadi dari Sintayong yang disampaikan juga oleh Bung Joy, apakah eksko menerimanya yang jadi kritik dari Sintayong tadi? Artinya proses kritik-kritik itu kan diskursus bagi bahasa saya. Ada pro dan kontra diskursus biasa. Sintayong mengkritik kita, kita ganti mengkritik dia. Itu hal yang biasa, yang tidak perlu kita menjadikan persoalan yang serius untuk kita benai di situ. Sehingga Sintayong ketika mengkritik tentu ingin mendapatkan sumber pemain yang ideal. Untuk mendapatkan sumber pemain yang ideal, kita benai kompetisi yang kuat. Nah itu menjadi kritik-otokritik kepada kita untuk kita sama-sama benai bersama ke depan untuk lebih baik lagi. Jadi kalau dari proses yang sekarang berlangsung untuk meluruskan juga ke warganet, sebenarnya ada yang saling baper atau tidak Pak Haruna? Atau ya biasa-biasa saja kritik ini berjalan? Saya membacanya bahwa diskursus itu argumentasi ditanggapi saja dengan argumentasi seperti Mas Joy tadi, saya senang untuk bisa diskusi dengan baik. Argumentasi ditanggapi saja dengan argumentasi, nggak usah baper kepada soal-soal pribadi yang menurut saya tidak bermartabat. Bagi saya, saya diuntungkan itu kalau kemudian ada orang dibah saya, ya dosa saya berkurang, Alhamdulillah kan begitu saja. Bung Joy, lihatnya ini agar produktif lah ya, agar ada hasilnya gitu, ramai-ramai ini pro kontra, tidak sekedar pro kontra, lalu menguap gitu saja. Apa sih Bung Joy, di mana sih awal untuk membenahi semuanya, atau jembatan awalnya gimana nih? Gini, kita kan kemarin itu sebetulnya di AFF kita belum bisa juara lah. Dan sebetulnya dalam tanda kutip, saya agak bersyukur juga, kalau kita juara kemarin, itu akan menjadi apa ya, presiden yang buruk. Kalau ini kita udah bisa juara di level AFF, meskipun pemain-pemain kita sangat muda ya, udah bisa jadi juara, artinya kompetisi kita udah beres loh, udah oke loh. Nah ini yang saya takutkan, kalau jadi juara itu hanya sebagai bonus, oke lah. Nah kompetisi kita ini belum beres, mau tau nggak buktinya? Kita ini di level Asia Tenggara aja satu, tidak pernah lagi juara sejak 91, ya kan? Di level klub, kita nggak pernah berbicara banyak, di level Champions League Asia gitu loh. Jadi mau bilang kompetisi kita bagus itu dari mana? Nah ini kritik yang sangat bagus, karena misalnya juga Pak Haruna bahwa Madura United sudah menyumbang apa untuk Timnas misalnya, ya kan? Apakah Anda punya kompetisi usia muda yang menjadi pemain, bibit pemain untuk seluruh klub di Indonesia? Apakah PSSI melalui ESCO sudah juga punya kompetisi usia muda yang berjenjang? Karena kalau tanpa kompetisi usia muda, jangan harap kita bisa bahkan juara di level Asia Tenggara saja, menurut saya kita masih mimpi di siang bolong gitu loh. Jadi, mudah lah, akhiri semua mimpi tentang juara, benahi dulu kompetisi di dalam, benahi mutunya, bikin kompetisi usia muda, ya mulai dari umur 10, itu kan sesuai dengan roadmap-nya ESC. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh PSSI. Jadi, Pak Haruna, please jangan pernah lagi mimpi naturalisasi dan Anda saya kira sepakat dengan saya, tidak perlu naturalisasi. Walaupun Madura United juga ada naturalisasi. Tapi untuk Timnas, nggak usah lah maksa-maksa naturalisasi. Kita punya bukit pemain jauh lebih bagus. Pak Haruna, gimana? Kompetisi di Benahi ini jadi jalan awal? Dan naturalisasi juga tadi yang disebut oleh Bung Coy? Jadi, argumentasi Mas Coy itu saya sama-sama mendukung dari bagian dari yang harus kita benahi di Republik ini, di Sepapun Indonesia ini. Kompetisi usia dini, menghasilkan produksi pemain yang bagus, mentalitik. Poinnya menurut saya adalah, dengan kompetisi yang bagus, yang kuat, kita sebetulnya mendorong agar pemain-pemain usia muda kita itu main di kompetisi luar negeri sehingga mentalnya jadi bagus. Dan kita juga tahu bahwa dengan layarnya Prata Marahan, layarnya Egi Maulana Fikri, Litan, kemudian layarnya si Dewangga, layarnya di Asnawi, dan lain sebagainya. Itu kan proses kompetisi dari, dari, apa, dari youth development kita yang bagus juga kan gitu kan. Tapi tentu mempunyai kekurangan-kekurangan ya kita ke depan lebih baik lagi kan gitu. Oke, terakhir Bung Coy singkat saja. Jadi, gimana nih agar semuanya bisa maju bersama dan berkomitmen dengan tugasnya masing-masing? Ya, kalau saya rasa dengan Sintayong hanya masalah komunikasi, tolong dibenahi. Dan itu tugas yang luar biasa bagi Direktur Teknik ya. Esko silahkan saja mengawal, tapi tidak usah terlalu masuk ke dalam hal teknis. Karena Anda tidak punya ekspertis di sana. Yang punya ekspertis itu Direktur Teknik dan Sintayong. Terima kasih Bung Coy, terima kasih Pak Harun yang telah berkabung di kompunan. Ya, terima kasih. Semoga semuanya bermuara pada prestasi Timnas Indonesia.